Intro Halo pemirsa, apa kabar anda hari ini? Senang sekali saya Ufolia kembali menjumpai anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita aktual dan menarik telah kami siapkan untuk anda dan berikut di antaranya. Intro Seorang mahasiswi di Samarinda tewas secara mengenaskan akibat terlindas truk. Intro Percepatan pembangunan ibu kota negara Nusantara di sepaku penajam Pasir Utara ditingkatkan. Intro Puluhan peserta meramaikan sprint rally di balik papan. Intro Kawasan Jalan Teku Umar Karangpaci, Sungai Kunjang, Samarinda, Sabtu sore geger. Ini terjadi saat seorang wanita pengendara sepeda motor tewas terlindas mobil derek bernomor polisi KT8219NO. Korban adalah Eka Pratiwi, mahasiswi sekaligus guru di sebuah madrasah. Awalnya korban melaju dari arah Sungai Kunjang hendak menuju ke kota. Tiba di lokasi kejadian motornya bersenggolan dengan mobil lain hingga menyebabkannya jatuh di aspal. Saat itulah sebuah truk yang melaju dari arah berlawanan melindasnya. Terima kasih telah menonton. Polnes pulang, pulang pelatihan, buka kampus. Buka kampus? Ya. Ya, terus kronologi ini apa yang pertama? Kalau kronologi dari teman rekan saya juga, katanya si korban ini menyalip mobil. Mungkin panik di depan ada truk, ya, terempet mobil sebelah dulu, padanya langsung merebak. Relawan dan petugas yang tiba di lokasi kejadian secepatnya mengevakuasi korban. Sementara sopir truk mengaku tidak sempat menghentikan truknya karena korban terjatuh tepat di sisi truknya yang masih melaju. Tadi itu beliau nyalip sebelah, dari sebelah bu, sebelah samping sebelah kanan. Dia dari belakang atau dari arah depan? Dari arah depan. Dari lawan arah kan? Saya dari sana, dari Simpangan. Dari Simpangan mau ke? Mau ke Bandar Mahulu. Mahulu. Terus? Dia itu nyalip mobil. Terus tenggol sebelah kirinya mobil yang mau disalip itu. Oh, gitu. Nah, terus jatuhnya pas di samping, masuklah ke kolongnya kan. Oh, langsung sempat terlindas tadi ya? Terlindas. Terasa nggak tadi, Bang? Ya, terasa geloncang loh. Oh, pada saat dia jatuh itu abang nggak lihat ya? Lihat, tapi pas di samping aku nggak bisa berhenti lagi. Nggak bisa berhenti ya? Nggak bisa ngerim lagi sudah. Ngerim pun... Udah ngga ini ya? Nggak, nggak sempat lagi. Jadi yang kena yang ban belakang atau ban depan? Ban belakang. Ban belakang ya? Sebelum diserahkan kepada keluarga, jasad korban dievakuasi ke rumah sakit. Polisi masih menyelidiki kecelakaan tersebut, termasuk mencari mobil yang berserempetan dengan korban. Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda, Kalimantan Timur. Inilah rekaman kamera pengintai sesaat sebelum seorang pria memukul karyawan sebuah hotel ditarakan. Usai memukul, pelaku bersama dua rekannya pergi meninggalkan tempat tersebut. Peristiwa yang terjadi pada Minggu 4 Juni 2023 itu baru terungkap 31 Mei 2024 setelah pelakunya ditangkap. Kasat Reskrim AKP Randia Satika Putra menyebut penganiayaan tersebut bermula dari keinginan pelaku membeli miras di hotel tersebut. Pelaku seketika emosi saat korban tidak melayani permintaan tersebut. Pelakunya, jadi kami lakukan penyelidikan pemerintah sensasi bahwa ini memang penting lho. Ya, penting lho guys. Itu warga mana ya? Nah, penanyiannya. Korban di sini adalah karyawan dari Hotel Fortune tersebut, dimana pada saat kejadian bahwa pelaku dalam posisi pengaruh alkohol, minuman keras, saat itu si pelaku ingin membeli sebotong minuman keras di hotel tersebut. Namun, karyawan hotel tersebut tidak melayani permintaan pelaku sehingga pada saat bersamaan juga pelaku memukul korban dengan menggunakan tangan kosong. Rekan-rekan bisa lihat sendiri di CCTV bagaimana proses pemukulan terjadi. Kemudian korban mengalami luka-luka di bagian wajah. Akibat olahnya, pria berusia 39 tahun ini terancam hukuman 2 tahun penjara. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Sejumlah petugas dan relawan Inavis Polresta Samarinda Tengah memeriksa jasad laki-laki. Jasad itu ditemukan tergeletak di lantai kamar sebuah hotel di Jalan Imam Bonjol, Samarinda Kota, Sabtu Siang. Dari identitas yang didapat penghuni kamar tersebut bernama Junani Warga Bontang. Dari pemeriksaan awal, para relawan tidak menemukan tanda kekerasan. Diduga pria itu meninggal akibat sakit yang dideritanya. Itu terlihat dari sejumlah obat yang ditemukan di kamar mendiang. Setelahnya, jasad tersebut dievakuasi ke rumah sakit. Mau tidur-diri sempur di mata. Cerong, cerong, cerong. Kuatlah, kuatlah. Dengan cerong kirim. Ada penemuan mayat di salah satu hotel di Samarinda. Begitu kita terima informasi, teman-teman dari relawan, relawan di nafis maupun dari polsi kota dan PMI langsung mengarah ke TKP. Di TKP kita langsung mengarah TKP untuk memastikan kondisi kematian korban. Itu nanti kita dari pihak rumah sakit. Terima informasi di pemeriksaan awal, ada penemuan kinerja di salah satu hotel di Samarinda. Di jalan Membojul, Bang, ya? Untuk jenis kelamin sendiri, Pak? Laki-laki. Laki-laki, ya? Ada kondisi bau atau seperti apa kondisi jalan-jalan aja? Belum lagi, ya? Kemungkinan baru atau? Kemungkinan baru, ya? Meski tidak ditemukan tanda kekerasan, namun polisi tetap menyelidiki perkara tersebut guna memastikan sebab kematian Junani. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Dengan tangan terborgol, empat pria pengedar narkoba ini digelandang polisi di Polda Kalhim. Polisi memastikan keempatnya telah ditetapkan sebagai tersangka. Itu karena dari tangan para tersangka disita sabu-sabu dengan berat 10 kg. Barang bukti tersebut selanjutnya dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke dalam air panas. Kabit Humas Polda Kalhim Kombes Pol Artanto menyatakan awalnya polisi menangkap tiga tersangka. Belakangan jumlahnya bertambah setelah otak peredaran bernama Alwi berhasil diringkus. Ia ditangkap pada 12 Juni 2024 di Kolaka Utara. Berhasil di otak peredaran bernama Alwi berhasil di otak peredaran bernama Alwi berhasil. Nah, satu lagi yaitu keinisial R, yaitu sebagai otak daripada kegiatan jual-beli serang narkotika tersebut. Kepastian kepemilikan narkoba ini dipertegas oleh ditres narkoba. Ini mereka sampaikan berdasarkan hasil penyelidikan dan pemeriksaan terhadap para tersangka. Dari asli pemeriksaan sementara yang bersambutan merupakan pemeriksaan yang memisah narkotika jenis 10 kg. Usai dilarutkan, bubur narkoba ini dibuang ke dalam kloset. Sementara para tersangka terancam hukuman seumur hidup atau pidana mati. Riani Mampini melaporkan dari Balikpapan. Warga Rapak Indah Sungai Kunjang Samarinda inilah yang menanti ganti rugi lahan. Tidak tanggung-tanggung, penantian ini sudah mereka jalani selama 29 tahun dan belum ada tanda-tanda akan diberikan oleh pemerintah provinsi. Melalui kuasa hukumnya, warga menyebut lahannya kini telah berubah fungsi menjadi jalan yang menghubungkan Rapak Indah dengan Jalan Jakarta. Namun pembangunannya lebih dulu di kawasan Rapak Indah. Berbagai upaya telah mereka lakukan demi mendapatkan haknya. Akan tetapi upaya tersebut belum terwujud hingga saat sekarang. Hari ini memang kami lagi berkumpul bersama warga Rapak Indah. Persoalan sampai sekarang ini kan Jalan Rapak Indah ini belum dibayarkan pembebasannya. Belum ada ganti rugi atau ganti untung. Nah, sudah berapa tahun dari warga melakukan negosiasi dengan pemerintah sampai hari ini pun juga belum ada yang dibayarkan. Nah, sehingga warga menginginkan bahwa bagaimana ini sepatnya bisa dibayar. Ini sudah berapa? Sudah berpuluh-puluh tahun mereka melakukan negosiasi Sampai hari ini belum mendapatkan hasil yang ada. Warga mengancam akan menutup total jalan tersebut jika ganti rugi tidak segera diberikan. Warga berani melakukannya karena memiliki bukti kepemilikan lahan. Iswanto melaporkan dari Samarindah.